analisis suridis, poin per poin dari keterangan Ali Hamdan Zulfa yang sudah dianggap dibacakan, yang mulia dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara Yudhi Sherifi No. 129 serta tentu kami lakukan analisis suridis atas pendapat tersebut dan insya Allah nanti kami akan juga menghadirkan Saudara Hamdan Zulfa sebagai ahli atas izin yang mulia dapat kami jelaskan sebagai berikut ahli berpendapat, setiap hakim konstitusi memiliki hak dan bebas untuk mengukakan pendapatnya atas suatu perkara sama halnya dengan peradilan ini, tidak beda adalah suatu kelaziman dalam suatu lembaga peradilan manapun pastilah para hakimnya memiliki hak dan kebebasan mengemukakan pendapatnya atas suatu perkara pendapat masing-masing hakim tersebut tidaklah dapat dinyatakan sebagai faktor mempengaruhi karena itu merupakan kewajiban hakim untuk memberikan pendapat kalau hakim tidak boleh berpendapat maka tidak berusaha jadi hakim apalagi ahli Hamdan Zulfa mengatakan dijamin kesamaan dan independensi setiap hakim konstitusi dalam pembahasan putusan suatu perkara kata ahli mengatakan ketua makamah konstitusi yang menjadi ketua rapat permusyawaratan memberikan pendapat yang terakhir setelah semua hakim mengeluarkan pendapatnya masing-masing pendapat ini yang mulia sudah sangat bersesuaian dengan praktek di makamah konstitusi khususnya di dalam memutus perkara 129 PU13 Sermawi 2015 bahwa kata akhir yang menentukan amar putusan itu adalah ketua rapat yaitu ketua makamah konstitusi pada waktu itu adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arief Hidayat selanjutnya ahli menyatakan setiap hakim konstitusi hanya dapat mengemukakan pendapatnya atas suatu perkara secara terbuka dalam RPH setiap hakim konstitusi dalam etika internal makamah konstitusi tidak boleh melobi hakim konstitusi lainnya untuk mempengaruhi pendapat hakim yang lainnya di luar persidangan untuk membuktikan kebenaran mutlak bahwa saya tidak pernah mempengaruhi putusan hakim konstitusi itu yang 8 orang yang 9 orang bersama-sama dengan saya saya membuktikan dalam persidangan ini adanya bukti nofum PKPA 7 sampai dengan PKPA 13 dalam pertimbangan hukum Yudek Fakti menyatakan padahal diketahui suatu atau patut diduga ini bahasa undang-undang bahwa hadiah atau jantik tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili agar dikaburkan perumahan meskipun pada bukti nofum PK1 sampai dengan PKPA 4 saya sudah membuktikan bahwa saya tidak menerima suap tapi saya merasa berkewajiban untuk membantah lebih lanjut terhadap persoalan saya mempengaruhi putusan hakim MK ini 8 orang hakim MK ini sebetulnya telah diminta keterangan secara resmi oleh penyidik KPK dan telah mendatangani berita acara pemeriksaan tersebut dalam BAP dan juga ditandatangani oleh penyidik sehingga BAP tersebut masuk dalam kualifikasi akta otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam persidangan pada saat saya diadili saya telah mengajukan permohonan kepada majlis hakim yang terhormat pada saat itu agar 8 hakim MK itu dihadirkan tapi ternyata persidangan pada waktu itu tidak bisa menghadirkan majlis tidak bisa menghadirkan karena jaksa penuntut umum yang dihadiri sekarang oleh saudara Li Putra Setiawan dan kawan-kawan menyatakan keberatan dan tidak mau menghadirkan hakim MK itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena memang harus datang dari kesediaan dari jaksa dan kami tidak menyalahkan Yudek Fakti karena Yudek Fakti sudah menerima bahwa jaksa keberatan meskipun kami tetap berharap nah yang menjadi pertanyaan kemudian 8 orang hakim MK tersebut secara tegas dan jelas mengatakan tidak dipengaruhi oleh Patris Akbar dalam mengambil putusan termasuk juga dikabulkannya bersara pasal 36E Undang-Undang 4.1.2014 dalam perkaraan nomor 1.29.2015 diputuskan secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi jadi bukan putusan saya tetapi saya dituduh bahwa itu adalah pikiran saya yang menjadi pertanyaan besar bagi saya adalah bagaimana mungkin Yudek Fakti menyimpulkan bahwa pemohon PK mempengaruhi putusan MK tersebut apabila benar pemohon PK mempengaruhi para hakim MK dalam mengambil putusan maka yang tahu pasti adalah 8 orang hakim MK tersebut namun tidak satu orang pun dari 8 orang hakim MK tersebut yang membenarkan bahwa pemohon PK mempengaruhi para hakim yang lain itu untuk itu pemohon PK membantah telah mempengaruhi putusan perkara Yudisirifi nomor 129 dengan bukti PKP 7 sampai 13 sebagai berikut kami kutipkan sedikit saja yang berkaitan dengan itu yang ada hubungannya dengan pengaruh berdasarkan bukti NOVM PKP 7 hakim Dr. Anwar Usman dalam menjawab pertanyaan penyedik menegaskan saya tidak pernah diminta oleh Patria Sakbar atau orang lain untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak seluruhnya atau sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan bukti PKP 8 hakim MK Dr. Wahududdin Adams dalam menjawab pertanyaan penyedik menegaskan saya tidak pernah dipengaruhi oleh Patria Sakbar atau pihak terikat lainnya dalam memberikan legal opinion ataupun memberikan putusan nomor 129 dalam hal ini pembahasan hanya dilakukan di dalam RPH saja berdasarkan bukti PKP 9 hakim menahan setombol dalam menjawab pertanyaan penyedik menegaskan Patria Sakbar tidak pernah mengatakan bahwa dia mengenal para-para pemohon bukti PKP 10 hakim Aswanto dalam menjawab pertanyaan penyedik menegaskan saya tidak pernah membicarakan putusan perkara nomor 129 dengan saudara Patria Sakbar atau dengan pihak lain di luar mahkamah konstitusi berdasarkan bukti nofum PKP A11 hakim Maria Farida dalam menjawab pertanyaan penyedik menegaskan tidak saya tidak menerima sesuatu dari siapapun juga terkait dengan uji materi nomor 41 2014 dengan pengarah nomor 129 berdasarkan bukti PKP A12 hakim I. Dewa Gede Palguna menegaskan saya tidak pernah dipengaruhi oleh Patria Sakbar atau pihak terkait lainnya memberikan legal opinion atau memberikan dan memberikan putusan nomor perkara 109 dalam hal ini pembahasannya hanya dilakukan dalam RPA saja berdasarkan bukti nofum PKP A13 hakim Suhartoyo dalam menjawab pertanyaan penyedik menegaskan saya tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saudara Patria Sakbar terkait dengan uji materi nomor 129 13-12 di luar sidang dari keterangan para hakim tersebut terungkap suatu kebenaran mutlak bahwa seluruh hakim MK yang terlibat di dalam membahas renaf putusan uji materi nomor 129 2015 tidak satu orang pun yang menyatakan bahwa pemohon PK pernah mempengaruhi para hakim tersebut dalam mengambil rancangan putusan suatu pertanyaan besar sekali lagi adalah bagaimana mungkin yudek fakti yang tidak pernah terlibat di dalam membahas draft uji materi nomor 129 berkesimpulan bahwa pemohon PK mempengaruhi putusan MK sedangkan para hakim MK yang terlibat secara langsung membahas putusan uji materi nomor 129 menegaskan bahwa tidak ada pemohon PK mempengaruhi putusan MK tersebut selanjutnya ahli Hamdan Zulfa menyampaikan keahliannya setiap putusan MK baik pada bagian pertimbangan hukum maupun amal putusan dirumuskan bersama-sama dan dibacakan bersama-sama kata-perkata dan kalimat-perkalimat dalam RPH untuk memperoleh persetujuan dan tidak bisa bahkan tidak mungkin seorang hakim memaksakan pendapatnya untuk masuk dalam suatu putusan tanpa persetujuan dari semua hakim yang lain karena setiap hakim memiliki ide benazi dan pendapat masuk-masi yang tidak dapat dipaksakan oleh hakim lainnya persis sama dengan peradilan termasuk peradilan pada hari ini prinsip ini pun dilakukan sepenuhnya oleh majlis hakim sembilan orang dari hakim Anwar Usman Patria Sabar Wajuddin Adam Suhartoya Menang Setompol Aswanto Mereferida Idewagar Paguna Arifidayat di dalam membahas dan memutuskan uji materi 1.9.2015 delapan orang hakim telah menegaskan prinsip-prinsip tersebut hal mana dapat terlihat dari jawaban para hakim MK dalam menjawab pertanyaan penyidik KPK yang dapat disimpulkan sebagai berikut 1.7.2015 PU 2009 mutatis mutandis dengan perkara tersebut karena masalah zona sudah dibatalkan dalam putusan nomor 137 PU 2009 tersebut sehingga seluruh hakim mengabulkan permohonan nomor 129 2. yang menyebabkan dikabulkannya pasal 36E ini yang saya dianggap mempengaruhi permohonan uji materi nomor 41 2014 secara konstitusional atas dasar kesepakatan seluruh hakim MK untuk menegaskan kembali impor ternak dan indukan ternak sampai kepada produk turunan yang dilakukan sesuai dengan bunyi pasal 36E dan diimplementasikan dengan prinsip kehati-hatian agar supaya masyarakat Indonesia terlindungi dari penyakit mulut dan kuku dan di dalam program pemerintah melakukan impor mengikuti semua prosedur yang sudah ditentukan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten 9 orang hakim MK tersebut sepakat bahwa sebagai legal drafternya adalah hakim dokter menahan si tumpul dan hakim dokter idewa gede palguna jadi saya tidak terlibat di dalam merumuskan itu legal drafternya itu kemudian berkenaan dengan masuk pada alasan yang kedua majlis yang saya beliakan mengenai putusan nomor 81 Pirsus 2017 Pernyekata Pusat atas nama saya Patris Akbar bertentangan dengan putusan nomor 74 Pirsus Tpk 2017 Jakarta Pusat atas nama Basuki Hariman terutama yang berkenaan dengan pertimbangan hukumnya dalam pertimbangan hukum nomor 81 yang berkenaan dengan saya dalam halaman 286 2990 mengatakan bahwa uang 10 ribu itu adalah uang suap untuk saya sedangkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara nomor 74 atas nama Basuki Hariman mengatakan uang yang diberikan oleh Basuki Hariman kepada saudara Kamaludin yaitu adalah untuk Kamaludin bukan untuk Patrialis karena Kamaludin telah membantu mengenalkan Patrialis oleh karena itu uang itu adalah uang jasa saudara Kamaludin bukan untuk saya jadi dua putusan ini jelas sangat bertentangan substansi masalahnya yang ketiga yang terakhir berkenaan dengan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekiluruan yang nyata yang dimaksud dengan kekiluruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasar 24 S1 Undang-Undang 4 2009 tentang kursan kehakiman adalah termasuk kesalahan penerapan hukum berdasarkan hal tersebut maka berikut akan diurekan kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Yudha Fatih sebagai berikut pertama Yudha Fatih telah melakukan kekiluruan kekiluruan nyata karena telah menyatakan pemohon PK terbukti melakukan tindak kedana menerima suap secara bersama-sama dengan Kamuludin sebagai pelaku turut serta mendepleker dari Pasuki Hariman sebagai pemberi suap padahal tidak pernah dibuktikan sama sekali dalam persidangan adanya meeting of minds tidak ada sama sekali kesepakatan baik antara pemohon PK dengan Kamuludin maupun antara pemohon PK dengan Saudara Basuki Hariman maupun antara Saudara Basuki Hariman dengan Kamuludin apalagi dengan Enveni yang juga tidak salah apa-apa itu tidak ada sama sekali merujuk pada doktrin pendapat ahli yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan secara hukum ini pendapat ahli yang sudah ada kami datangkan pada waktu itu kami simpulkan kemudian beberapa doktrin yang juga sudah kami sampaikan di dalam memori PK untuk mendapatkan kesimpulan bahwa pemohon PK terbukti melakukan tindak pidana menerima suap secara bersama-sama dengan Kamuludin dan Masukariman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf C yuntuh Pasal 5 1 ke 1 KUHP maka harus dibuktikan adanya kesamaan kehendak antara pemohon PK sebagai pelaku penerima suap dengan Kamuludin sebagai pelaku turut serta dan kesengajaan ganda pada diri pemohon PK dengan Kamuludin yaitu kesengajaan untuk bekerjasama dan kesengajaan untuk menerima hadiah atau janji dari Basuki Hariman tidak adanya pembuktian atau tidak terbuktinya hal tersebut maka secara hukum tindak pidana suap dan pernyataan tidak mungkin terbukti dalam putusan pengadilan tidak ada progresi pengadilan Jakarta Pusat nomor 81 sama sekali tidak ditemukan adanya pertimbang hukum yudefakti secara eksplisit menguraikan dan membuktikan adanya meeting of mind dan kesengajaan ganda padahal seharusnya pembuktian adanya meeting of mind antara terbakwa dengan Basuki Hariman dan kesengajaan ganda pada diri pemohon PK dengan Kampaludik menjadi hal yang utama dan menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya selanjutnya yudefakti telah melakukan kehilafan kekeliruan nyata karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon PK yang satu sama lain sesungguhnya bersesuaian terutama pertama adalah berkaitan dengan penerimaan pembayaran 4.43.165 rupiah sebagai untuk pentingan kalau tadi dengan nofum yang mulia ini kekilafannya bahwa yudefakti dalam putusannya alam 290 telah mempertimbangkan sebagai antara lain untuk kepentingan dan menerima sebesar 4.43.165 rupiah untuk kepentingan gof sebagaimana yang sudah kami bacakan tadi pertimbangan hukumnya dalam uti PK PA 5 Pak Sukiyariman sudah menjelaskan dalam persidangan di persidangan sudah menjelaskan tidak benar pemohon PK menerima 4 juta untuk keperluan gof namun hal tersebut diabaikan begitu saja oleh yudefakti di samping itu yudefakti dalam pertimbangan yudefakti halaman 289 secara jelas telah mengakui bahwa pembayaran 4.4 juta 43.125 rupiah itu adalah untuk kepentingan terdakwa bersama Kamaludin dan teman-temannya jadi ada orang lain yang makan disitu termasuk yang punya uang bahwa dari seluruh uang yang diberikan Pak Sukiyariman dan MVNI kepada Kamaludin tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa ini mohon maaf oh iya sejumlah 10.000 ini kembali kepada 10.000 mohon maaf yang mulia oh iya ini ada kaitannya pertimbangan tadi bahwa 10.000 dan 4 juta rupiah ini adalah untuk kepentingan bersama-sama Kaludin dan teman-temannya di kepentingan gof ada dua hal yang perlu dipertanyakan dari pertimbangan hukum tersebut yang harus didudukan persoalannya secara hukum dan secara benar pertama bahwa Yudha Fati menyatakan pembayaran gof tersebut meskipun ini hanya 4 juta rupiah tapi ini sangat substantif hal ini sangat tidak benar karena tidak ada satu pun bukti bahkan sampai kuda bisa makan besi pun pembayaran gof tersebut dinyatakan oleh Yudha Fati adalah di Royal Golf Club Rawamangun ini Rawamangun lagi padahal makannya tempat lain disini dalam putusnya nyatakan Rawamangun bahkan saksi dari gof Rawamangun di persidangan menegaskan bahwa ia tidak mengetahui isi berita acara pemeriksaan oleh penyidik KPK sebab dia hanya diminta mendatangani berita acara yang sudah disediakan oleh penyidik dan itu pun tidak bicara uang 4 juta rupiah penyidikan terhadap saudara dadang tersebut saya tidak tahu apakah itu boleh disebut rekayasa atau tidak yang jelas saudara dadang mengatakan dia datang ke KPK langsung mendatangani berita acara itu disampaikan dalam persidangan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sampai terjadi Yudek Fakti bisa membuangkan biaya makan 4 juta rupiah kepada saya sementara Yudek Fakti telah mengakui bahwa uang tersebut untuk kepentingan Pak Suki Kamaludin dan kawan-kawannya ini kan sangat ironis dan bertentangan dengan logika hak yang sehat masya Allah mudah-mudahan kezaliman terhadap saya segera berakhir yang mulia ketiga kekilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena putusannya Yudek Fakti tidak didasarkan pada fakta persidangan yang sah sesuai dengan prinsip pembuktian yang berlaku dalam Tuhan mohon maaf yang mulia saya mengungkapkan ini rujukannya adalah putusan itu sendiri rujukannya putusan sendiri saya baca satu tahun saya baca putusan Yudek Fakti dalam pertimbangan hukumnya halaman 287 alinia kedua telah menyatakan menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta terungkat di persidangan diperoleh dari keterangan para saksi pendapat para ahli adanya bukti surat bukti petunjuk dan barang bukti lainnya setelah keterangan terdakwa maka dapatlah diperoleh fakta hukum fakta hukum yang dimaksud oleh Yudek Fakti adalah membuktikan terbuktinya unsur menerima hadiah atau janji antara lain didasarkan pada fakta persidangan katanya antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa Yudek Fakti memberikan pertimbangan hukum didasari antara lain sebagaimana yang ada di dalam halaman 289 sebagai berikut ada lima hal yang mulia dijadikan landasan hukum bahwa saya awalnya menerima hadiah itu kenapa saya langsung masuk pada pembahasannya pertama adalah bahwa pada hari yang sama 22 Desember 2016 ketika makan malam di restoran Pinang Bistro terdakwa Patria Sekbar menyampaikan kepada Besukia Riman Feni dan Kamuludin bahwa terdakwa akan pergi umrah itu dulu bahwa terdakwa pertimbangan hukum Yudek Fakti di atas pemohon PKK menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut pertama keberatan tentang pertimbangan hukum yang mengatakan Patria Sekbar menyampaikan kepada Besuki Feni dan Kamuludin bahwa Patria Sekbar akan pergi umrah itu tidak benar bertentangan dengan fakta faktanya adalah satu berdasarkan keterangan Besuki Hariman baik sebagai saksi dalam perkara nomor 81 perkara nomor 82 perkara nomor 75 menjek atau pusat saya tidak bacakan selengkapnya maupun sebagai terdakwa dalam perkara nomor 74 tahun 2017 terbukti bahwa kesimpulannya elaborasinya sudah ada dalam memori PKK yang mengatakan Patria Sekbar membagi umrah adalah Kamuludin bukan Patria Sabar kata Besuki dalam empat perkara dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan apa-apa waktu pernah di bistro itu cuma disitu becanda-becanda saja dan yang lainnya membicarakan makanan yang enteng-enteng saja akhirnya saya tahu yang mulia di tempat saya makan itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang menjadi intelijen KPK yang ingin menangkap saya